Puluhan ember, jerigan, bahkan torn air milik warga langsung berdatangan dan berjajar begitu mengetahui druk water cannon Polres Kerobokan tiba di lokasi. Druk water cannon milik Polres tersebut sengaja dioperasikan untuk memberi bantuan air bersih kepada warga di desa Rejosari. Desa Rejosari ini sudah sejak pertengahan Mei lalu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur warga sudah mengering akibat tidak lagi ada hujan. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih yang lokasinya cukup jauh, yaitu di desa Selo, kecamatan Tawang Harjo. Dalam seminggu, mereka setidaknya harus membeli air sebanyak dua kali. Alhamdulillah kalau memang sering dibantu bagus, karena di masyarakat sini memang sering kebanyakan. Jadi hari-hari minimal satu minggu separi mesti beli air dari Selo Tawang Harjo. Sudah berapa lama, Pak, keringan ini, Pak? Ya, bulan Mei, Pak. Bulan Mei, ya? Iya. Jadi ini kita dari Poles Berobokan melaksanakan tepi sosial, membantu masyarakat Rejosari untuk bantuan air bersih untuk rumah tangga. Ini mereka sudah dua bulan, di sini sudah kekurangan air, dan selama dua bulan juga masyarakat Rejosari ini, mereka membeli air dari penjual-penjual air bersih keliling. Selama dua hari ini, Polres Berobokan sudah melakukan dropping air bersih dengan menggunakan truk water cannon. Selain melakukan dropping air, beberapa anggota Polres juga tak canggung membantu warga dengan memikul air menuju rumah warga. Riva Ihandoko, Kompas TV, Kerobokan, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!